Jadi lagu ini saya bikin sendiri, saya bikin song sama liriknya Kavya, ini gimana sih kan ada lagu baru dan viral Ini seperti apa sih mungkin bisa diceritain? Jadi lagu ini saya bikin sendiri, saya bikin song sama liriknya Emang terinspirasi dari kejadian yang kemarin berdua saya dibakar Nah itu baru banget ini, bener-bener buat terinspirasi gara-gara itu atau emang udah sebelumnya? Oh enggak, 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 enggak Jadi emang baru, jadi saya bikinnya itu kalau enggak salah hampir semingguan setelah kejadian Setelah kejadian, terus akhirnya kan pertama-pertama kan shop dulu Terus ya banyak pertanya-tanya gitu, kenapa kok bisa kayak gini gitu Terus akhirnya pas sayangnya udah tenang, udah enggak apa-apa Terus aku baca di komentar pada bilang, ini settingan, ini-ginilah buat dover popularitas, buat gini-gini Adalah enggak loh, tapi kenapa mereka mikir kayak gitu ya? Ya udahlah sekalian akhir-akhir-akhir bikin Oh gitu, nah tapi ini kan ada yang bilang kalau misalnya lagunya tuh kayak kumpulan perjalanannya, pihak kalian dari dulu gitu Nah itu mungkin seperti apa misalnya? Dalam lirik-liriknya itu dituangkannya seperti apa? Jadi aku lebih ke nyeritain gimana caranya aku bisa dapetin sesuatu yang udah hilang itu Jadi ibaratnya kan ceritanya mobil aku kan dibakar sama orang Dan aku belinya emang dari hasil jering payah sendiri, dari hasil keringat aku sendiri gitu Bukan dikasih orang atau bukan minta dari orang gitu Emang aku beli sendiri dan itu aku beli dari uang nyanyi kan Jadi aku tuh memang niatnya tuh mau nyeritain bahwa kayak gini loh Aku tuh bisa di posisi sekarang itu karena aku dari muda emang aku gak pernah hura-hura Aku masa muda aku tuh bener-bener emang buat kerja, buat cari uang Eh pas aku udah ibaratnya udah kayak gini, udah bisa beli kendaraan sendiri, bisa beli rumah, beli apa Terus tiba-tiba salah satu benda yang aku punya dengan gampangnya orang itu ngebakar gitu loh Cuman dalam hitungan menit yang selama ini aku beli dari perjuangan aku Aku nyanyi sana-sini, gak pulang, kurang tidur Gampang banget gitu dihilangin ya Cuman dengan dibakar yang cuman memakan waktu satu menit setengah gitu loh Terus dari situ aku juga selipin bahwa Aku ngasih pesan bahwa kalau misalnya itu terjadi sama kalian, kalian harus ikhlas Karena memang disitu aku dalam hati sama sekali gak ada perasaan yang aku depresi Atau aku sedih gara-gara mobilnya dibakar, gak ada sama sekali Jadi aku legawanya tuh karena mikir itu emang cuman titipan gitu Apapun yang aku punya di dunia ini emang semuanya sifatnya cuman titipan Jadi kalau misalnya kalau pengen ngambil, kapanpun juga ya diambil ya diambil Tapi prosesnya di tadi bilang sangat cepat ya, tapi ya lagunya Aku bikin itu, aku lupa tanggal berapanya ada di notes aku Pokoknya waktu itu siang Lupa ya, bulan ini deh kalau gak salah cepat banget tuh Jadi proses syuting itu ya, pokoknya dari syuting sampai jadi itu cuman seminggu doang Hasil videonya jadi, jadi seminggu, nah seminggu sebelum syuting itu aku ada tiga hari Berarti gak sampai dua minggu aku bikin Dua minggu kemarin aku baru bikin Jadi aku bikin lirik, aku bikin song, itu pas aku udah ngerasa lagu ini udah jadi Aku langsung telpon ke kameramen, aku telpon sutradara gitu buat bikin Aku mau bikin video dengan konsep seperti ini, gini, 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 gini Jadi kayak materi videonya, kayak yang depan-depan itu aku, karena memang itu kan bukan kejadian yang disetting ya Yang kita bisa punya dokumentasinya secara utuh gitu Bahkan aku nge-live pun aku gak nyimpen gitu loh Jadi potongan-potongan video yang depan cuplikan-cuplikan itu ngambil dari media sosial gitu Karena emang aku gak nyimpen Ngambil dari media sosial, ngambil dari beberapa artikel di Google, ngambil dari Youtube kayak gitu Karena memang gak nyimpen Yang satu yang disimpen cuman yang ada di CCTV doang Karena emang CCTV ada di rumah, file-nya lengkap, jadi cuman itu doang yang berbeda Berarti kayak dokumenter gitu ya bisa dibilang Iya, bisa dibilang Tapi kenapa sih, tapi bisa dibilang ini prosesnya begitu sangat cepat Apa yang dikejar gitu mungkin Kenapa sih itu lagi bisa anda terburu-buru gitu atau sifatnya Yang dikejar itu gini Karena aku mau ke Jakarta gitu Jadi karena aku mau ada jadwal Jakarta ya tanggal ini Aku bener-bener ngepasin, kenapa kemarin Di Jakarta itu dari tanggal 18 atau 19 bulan ini gitu Terus aku ada jadwal di TV itu per tanggal 25 sebenernya Dan cuman gak jadi, lagu aku juga belum rilis Baru di-uploadnya tanggal 25 atau 26 ya Lupa, katanya dua hari yang lalu Jadi karena aku mau promo di TV jadi gini Maksudnya aku mau ke Jakarta, aku mau ada undangan di TV Jadi aku mau sekalian bawain lagi itu gitu Soalnya kan isu di luar sana mereka pada bilang Bahwa Via Valen udah berhenti nyanyi Banyak I.O.I.O. yang bilang Via Valen udah berhenti nyanyi Bener ya udah gak terima job lagi Jadi sekalian aku mau ngumumin nih secara gak langsung Kayak aku tampil di TV dengan bawain lagu baru Jadi mereka bisa tau, oh Via Valen masih nganyi Mungkin ini adalah sebuah pembuktian juga gak sih kak Kalau Via ini misalnya mengeluarkan lagu lagi gitu Maksudnya bukan untuk kayak nge-cover lagu-lagu gitu-gitu Itu sebagai pembuktiannya seperti itu gak? Kalau sebagai pembuktian, enggak sih Jadi lebih tepatnya itu sebagai apresiasi buat diri sendiri aja Karena aku loh bisa ngelewatin masalah ini selama ini Aku masalahnya gak cuman mobil itu aja tiba-banyak kan Jadi aku bisa bangkit loh Jadi buat apresiasi diri sendiri aja Bahwa aku bikin hadiah lagu ini buat diri aku sendiri Karena aku bisa ngelewatin dengan baik Ya mungkin terakhir Perkembang Gara-gara kejadian seperti ini kan sempat ada Katanya Kak Via juga pengen pindah rumah gitu Itu benar kan? Udah, udah Ke mana masih daerah kitaran CD2 atau seperti apa? Ada lah pokoknya Yang jelas aku bakal lebih nyembunyiin posisi rumah Aku gak mau banyak orang Maksudnya bukan di Jakarta tadinya? Cidoarja Jakarta Oh Cidoarja Jakarta Ada dua Jadi aku stay di sini juga Untuk tamanan sendiri ya Terima kasih Terima kasih.